selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena ini Ramadan ya sebagaimana tadi Bu Annie menggunakan kurudung saya menggunakan peci juga jadi topik kita yang santai-santai saja lebih sehat dengan tutur kata yang tepat saya tidak menunjukkan riset sebagaimana dokter Annie tetapi saya menunjukkan hal-hal yang memang mungkin nanti juga ada risetnya juga tetapi ini lebih sederhana lebih santai dan teman-teman ikuti saja dengan santai boleh sambil melotot boleh sambil berbaring boleh sambil becah mata tidak apa-apa karena tadi kan sudah ditahan-tahan untuk tidak becah mata nah teman-teman mengapa di awal Ramadan kita berbicara tentang lebih sehat dengan tutur kata yang tepat banyak sekali akibat dari sebuah tutur kata itu menjadi perang perang Rusia-Ukraina itu karena tutur kata perang di dalam rumah tangga itu juga karena tutur kata kan begitu nah teman-teman ini adalah profil saya sekedar profil saja nama saya kalau tadi Ibu dokter saya dokter jadi ini sering agak salah sedikit MA itu Muhammad Aminuddin Hadi dan teman-teman itu adalah sebagian dari profil saya kita tidak boleh berlama-lama di sini nah sekarang apa yang teman-teman lihat ini boleh di chatting sahur sudah lewat ya tetapi tak apalah lihat ini apa ini secangkir kopi panas secangkir kopi panas oke ada yang bilang teh? teh atau kopi? nah kalau kita sepakat ini kopi ya maka kalau kopi ini dituang dari teko kira-kira apa isi tekonya? teh pasti masa? aku buang kopi oh iya kopi kalau begini biasanya teh Pak Amin coklat ini teh ya ya ini sengaja memang kita pakai teko zaman old ya tetapi ketika dituang ternyata apa ya di dalam cangkir itu ada kopi berarti di dalam teko apa isinya? kopi juga kopi sekarang kalau kemudian di dalam cangkir itu ternyata air putih berarti apa yang ada di dalam teko? air putih juga air putih juga jadi ternyata apa yang tertuang dari dalam teko itu mencerminkan isi teko setuju atau setuju banget? sangat sekejutnya sekarang pertanyaannya adalah ya apa yang keluar dari mulut kita? apa yang tak kita itu seperti teko berarti yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata itulah diri kita sesungguhnya ya jadi seseorang itu akan bisa dilihat sebenarnya dari tutur kata atau sesuatu yang keluar dari mulutnya maka ada istilah mulutmu harimaumu kan begitu nah teman-teman menariknya ya Islam itu mengajarkan ya bagaimana kemudian kita berdutur kata artinya kita mengatur kita itu mau mengeluarkan kopi mau mengeluarkan teh atau air putih dan apa yang keluar dari mulut kita itu tidak bisa direkayasa ada sebuah proses yang kemudian yang muncul keluar dari mulut kita itulah kita bagi teman-teman profesional speakers puasa ini saatnya kita melatih tutur kata bagi siapapun yang saat ini hadir maka inilah kesempatan kita untuk menata tutur kata kita karena sesungguhnya tutur kata itu bahkan di dalam Islam diatur jadi bukan hanya waktu sahur waktu berbuka yang diatur di dalam Islam bukan hanya sholat puasa yang diatur di dalam Islam tapi ternyata tutur kata pun diatur di dalam Islam sungguh memang Islam adalah agama yang sempurna atau boleh dikatakan sangat sempurna karena bahkan tutur kata pun juga diajarkan di dalam Islam oke nah teman-teman ya sebelum kita berbicara karena memang kita perlu ya menunjukkan bukti riset ilmiah ada baiknya kalau kemudian saya juga sharing tentang riset ilmiah ini ya riset ini dilakukan oleh Pak Masaru Emoto kalau melihat namanya yang jelas ini bukan orang Sunda ya Masaru Emoto orang mana nih Bung Andi orang Padang orang Padang nah tepat ya orang Padang Padang sebelah timur ya Tenggara Batam oke kita simak ya seperti apa penelitian Masaru Emoto ya teman-teman yang dari Padang tolong di-translate ya kalau ada sesuatu yang perlu di-translate begitu ini teman-teman yang dari Jawa Barat Sumatera Barat perlu men-translate silahkan terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.